Intro Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Taukah Anda bahwa Tuhan Yesus Kristus itu selalu rindu untuk hadir di depan umatnya Tetapi saudara-saudara yang terkasih bahwa Tuhan Yesus Kristus itu membutuhkan tangan-tangan untuk menjamah mereka supaya hadir di hadapan Yesus Misi umat Vincensian adalah salah satu bentuk pembinaan umat di mana para misionaris hadir di dalam keluarga-keluarga umat untuk mengajak mereka bagaimana lebih dekat dengan Yesus Sungguh merupakan suatu berkat buat kami semua seluruh umat di parogi ini Karena program ini sangat sesuai dengan Ardas Keuskupan Surabaya di mana tahun ini adalah tahun keluarga Sesuai dengan tema yang kita usung yaitu perwujudan gereja rumah tangga yang penuh sukacita Maka kami berharap sekali dengan kehadiran para misionaris di mana sebagai bentuk kehadiran Allah di dalam keluarga kami masing-masing Membawa buah-buah yang sungguh berharga bagi umat di mana kami semua bisa menjadi umat yang sungguh bersukacita Bisa melayani dengan gembira dan juga merasakan dan mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga kami Misi umat ini merupakan suatu pintu bagaimana para misionaris, frater, suster, romo, bruder Ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan untuk lebih dekat dengan umat, dengan keluarga-keluarga di dalam parogi ini Dengan kehadiran para misionaris, para romo, frater, suster, bruder yang hadir di tengah-tengah umat Bisa membantu umat untuk semakin memperdalam imannya Sehingga mereka bisa sungguh-sungguh membangun keluarga Sehingga mereka mengalami sukacita dan sungguh-sungguh merasakan keluarga mereka sebagai sumber berkat Sudahkah umat itu sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan? Sungguhkah umat bisa mengenal? Sungguhkah umat bisa tahu pernah di sapa, pernah di dalam rumahnya hadir seorang imam, seorang suster, seorang frater Yang sungguh-sungguh datang untuk mewartakan Tuhan Kekayaan iman antara umat, para imam, para suster, bruder Bisa menjadi satu bagian permenungan bersama Bahwa kekayaan gereja katolik yang masing-masing dihayati dengan caranya masing-masing Itu bisa mengantar satu sama lain untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus Memang luar biasa saya merasakan kesiapan dari umat dan sambutannya juga Dari pastor parogi ini sudah mengusahakan begitu baik sekali Sehingga kami itu merasa sungguh-sungguh dibutuhkan dan semoga kami membawakan kesekaran rohani yang baik Sehingga sungguh kehadiran Allah itu terasakan dengan hadirnya kami Dan semoga apa yang kami sampaikan itu membawa kesekaran iman baru Dan semoga dengan demikian iman umat semakin bertumbuh, semakin berkembang Dan Allah semakin dimuliakan Misi umat Vincensian adalah salah satu pendekatan Di mana kerinduan-kerinduan umat mendapatkan jawaban Dari perjumpaan para imam, para suster, bruder Yang datang ke keluarga-keluarga, ke rumah-rumah umat Seluruh misionaris akan ditempatkan di 37 lingkungan, 11 wilayah Di mana di masing-masing lingkungan terdiri dari 2 atau 3 misionaris Dan akan ditempatkan di keluarga-keluarga yang ada di dalam lingkungan tersebut Apa yang dikerjakan oleh para romo, para suster, para bruder di dalam keluarga-keluarga Apa yang dilakukan bukan sesuatu yang asik Bukan sesuatu yang tidak kita kenal Tetapi sesuatu yang kita hidupi sehari-hari Yakni hidup doa Apakah umat lantas belum menghidupi doa Sidup sakramen, pelayanan Bukan demikian Akan tetapi Perjumpaan antara romo, frater, suster Dengan umat Bisa saling mendekatkan Kedekatan hati Memberikan semangat Memberikan kebanggaan Bahwa kita sebagai umat katolik Memiliki kekayaan iman Yang bisa kita bagikan satu sama lain Untuk para misionaris, para frater, suster, bruder Semoga pengalaman menjalankan retret umat Dan kemudian bertemu dengan umat Bersentuhan dengan kehidupan umat Membuka wawasan Bahwa gereja sangat membutuhkan Mereka yang terpanggil secara khusus Untuk mengikuti Kristus Sebagai frater, suster, imam Dan mereka juga semakin diteguhkan dalam panggilan Bahwa umat sungguh-sungguh membutuhkan pelayanan mereka Dan juga semoga pengalaman Hidup umat yang dibagikan untuk mereka Juga bisa menjadi inspirasi Yang menguatkan iman Dan juga panggilan Mengikuti Kristus Secara khusus dalam panggilan khusus Kami sudah melakukan banyak persiapan Dimulai pada awal tahun ini Dimana dimulai dengan loka karya Misionaris yang diadakan di Malang Lalu kami juga membentuk panitia khusus untuk itu Kemudian juga ada rekoleksi Dan kami panitia benar-benar bekerja Mempersiapkan secara teknis Baik mengenai kelengkapan data Warga, lalu tempat misionaris yang akan tinggal Dan segala persiapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ini Kami juga menyiapkan doa Yaitu doa retret umat Dimana kami menghimbau seluruh umat Untuk mendoakan secara pribadi Maupun bersama-sama setiap hari Bahkan dalam kunjungan wilayah Dan pertemuan di lingkungan Kami selalu meminta Mereka semua untuk mendoakan itu Dan semoga ini menjadi suatu Berkat buat kami semua Agar kami bisa melayani di parogi kami Di lingkungan kami Sesuai dengan kondisi gereja kami yang sungguh misioner Jadi kalau misi itu dianggap sebagai satu rutinitas Ya tidak Karena ini menjawab suatu kebutuhan hidup umat Allah Yang ditentu Tuhan untuk bisa Mencapai keselamatan dunia ini Dan itu harus dipersiapkan secara serius Oleh tim misi Tim misi oleh kongregasi misi Dan itu persiapannya harus selama satu tahun Sehingga terjadi inkarnasi Perubahan umat itu sendiri Yang harus menjalankan Perutusan sebagai rasul di tempat Jadi tidak bisa Mengharapkan misi itu berhenti Kegiatan kerasulannya berhenti Harus hidup dalam tempat misi itu Oleh umat itu sendiri Itu maknanya Sehingga gereja berkembang setiap hari Setiap zaman Tanpa berhenti dari generasi ke generasi Tahun ini Misi umat diselenggarakan di Parogi Santo Marinus Yohanes Genjeran Surabaya Diikuti oleh 80 misionaris Dari kongregasi misi Dari kongregasi misi Dari frater-frater diosesan Giofani Dari suster putri kasih Dari suster alma Dari suster sang timur Dari suster misericordia Dari suster KYM Surabaya Semua ambil bagian Di dalam misi umat tahun ini Semoga tahun ini Misi umat berhasil Membawa kita semua Kedalam perubahan semakin dalam Mencintai Yesus Kristus Di dalam hidup kita Terima kasih